Al-Fatihah 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 Dan tidaklah Dapat berdiri mereka itu Dan tidaklah dapat berdiri mereka itu Ala ududil adabi Atas Batasan 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 Ada Filbasti Di dalam Memperoleh kelapangan Illa qali Melainkan sedikit Inilah kalam beliau Yang saya terjemahkan Yang mudah kita tangkap Tak saya sebutkan Mereka itu Tapi kita sudah tahu Ini adalah Menunjukkan Adalah Orang Arif Sebutkan Orang Arif Al-Fatihah 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 Artinya Orang yang ahli Ma'rifat Ketika Berada Di dalam Makam Bastu Mana bastu Orang Arif Atau Orang yang ahli Ma'rifat itu Ketika Mereka itu Berada Di dalam Kedudukan Al-Bastu Ketika mereka itu Kedudukan Makam Bastu Artinya Lapan Lapang Senang Gembira Akhwafu Mereka itu Lebih takut Lebih takut Dapat pujian Dapat ni'mat Dapat kesenangan Mereka Bagi orang Yang arif itu Lebih Mereka takuti Iza Kubidu Minhum Iza Kubidu Di antara Mereka Mereka itu Mereka-mereka Yang Maksud mereka itu Siapa? Orang arif Di antara Mereka orang arif itu Iza Kubidu Apabila Disempitkan Atau Dikobatkan Mereka itu Saya rasa Ini sedikit Dan nampak Jelas Kenapa Mereka itu Dikatakan Karena Ketika Ketika seorang Arif itu Menempati Dia Menempatkan Makam Bastu Dia ingat Kepada Allah Itu sedikit Dia ingat Kepada Allah Itu sedikit Karena Dia merasa Akan Ada Kebahagiaan Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Condong Kemakam Bastu Itu Lebih Takut Condong Kemakam Bastu Kemakam Sempit Itu Lebih Ditakuti Dan Dikhawatirkan Jadi Yang Paling Dikhawatirkan Adalah Mahkam Bastu Ini Yang Disebutkan Oleh Syekh Ibn Abdullah Kita Orang Awam Bila Diberikan Gembira Makin Gembira Bila Diberi Kesenangan Makin Senang Hati Tenang Tapi Dibalik Ketenangan Dan Kesenangan Kita Itu Tidak Sama Dengan Orang Arif Mereka Kita Awam Diberi Kesenangan Lupa Sama Allah Banyak Lupanya Daripada Banyak Ingatnya Akan Tetapi Bagi Mereka Itu Orang Arif Bila Mereka Apabila Diberikan Ni'mat Sama Allah Diberikan Ketenangan Kesenangan Oleh Allah Mereka Sangat Takut Diberi Jabatan Oleh Allah Mereka Sangat Takut Diberikan Harta Oleh Allah Mereka Sangat Takut Bagaimana Bila Diberikan Oleh Allah Kesenangan Ketenangan Itu Dikhawatirkan Aku Nanti Akan Lupa Kepada Allah Diberikan Harta Yang Banyak Dikhawatirkan Nanti Aku Akan Lupa Kepada Allah Itu Orang Arif Tapi Kalau Dengan Orang Awam Seperti Kita Baru Sedikit Gembira Lupa Salat Zuhur Baru Sedikit Gembira Lupa Kepada Allah Jadi Itu Yang Ditakutkan Kepada Mereka Mereka Itu Lebih Takut Diberikan Al-Basad Diberikan Al-Basad Daripada Al-Qabat Ini Gembira Ini Sedih Ya Gembira Mereka Lebih Takut Dibandingkan Al-Qabat Mereka Lebih Takut Bagi Orang Awam Kalau Diberikan Nikmat Pasti Ini Orang Tahu Orang Tahu Banyak Seorang Kiai Banyak Santrinya Maka Orang Tahu Senang Gembira Bagi Orang Arif Ini Mereka Tinggi Sangat Mulia Ada Naik Sebagai Kita Naik Apa Namanya Kedudukan Kita Sedikit Ya Mempunyai Rumah Kendaraan Baru Acara Acara Walimah Kita Buat Syukuran Mengapa Demikian Karena Berdalilkan Di Dalam Quran Mungkin Tidak Tahu Dalilnya Tetapi Menjadi Kebiasaan Maka Dibuatkan Satu Acara Acara Syukuran Dia Berkata Dan Adapun Dengan Ni'mat Tuhan Itu Maka Beritahulah Maka Ceritakanlah Anak Lahir Buat Syukuran Rumah Baru Buat Syukuran Bagi Orang Awam Dia Apa Ni'mat Oleh Allah Senang Gembira Tapi Bagi Orang Arif Ini Masha Allah Mereka Kalau Dapat Jangan Dapat Mereka Itu Ni'mat Kesenangan Ni'mat Itu Tadi Jangan Dapat Kok Begitu Memang Begitu Mereka Orang Arif Jadi Nggak Sama Dengan Orang Awal Tingkatan Di Atas Awal Tingkatan Orang Yang Tinggi Itulah Mereka Bila Diberikan Ni'mat Bagi Mereka Itu Ketenangan Kejiwaan Kegembiraan Mereka Akan Sulit Beribadah Bermunajab Mereka Itu Akan Sulit Karena Saat Itu Mereka Sudah Dilalaikan Dengan Ketenangan Dengan Kegembiraan Itu Tadi Makanya Orang Keluar Orang tua Kita Jangan Terlalu Gembiran Kamu Nanti Akan Lalai Kepada Allah Jangan Tertawa Terbahak Bahak Kamu Akan Menangis Nanti Betul Betul Jadi Kalam Itu Benar Oleh Syekh Ibn Atta'illah Mereka Itu Orang Arif Tapi Kita Belum Kita Tidak Sampai Kesana Sulit Sulit Untuk Mencapai Kesana Itu Sulit Dunia Harus Banyak Ditinggalkan Tapi Setidaknya Kita Mengetahui Ciri Ciri Orang Arif Bila Kita Sudah Tahu Ciri Ciri Orang Arif Itu Dekati Mereka Minta Berkah Mereka Itu Maksudnya Seperti Itu Kita Mengkaji Orang Arif Dillah Itu Orang Yang Sudah Ahli Ma'rifat Itu Apabila Mereka Diberikan Kelapangan Akhwaf Mereka Lebih Takut Bukan Khauf Bukan Khauf Khauf Itu Takut Tapi Kalau Dia Akhwaf Lebih Takut Lebih Takut Pakai Comparison Compar Lebih Takut Ini yang Ditakutkan Oleh Mereka Mereka Berat Berat Untuk Ingat Kepada Allah Kalau Sudah Diberikan Basah Lapang Kalau Dapat Mereka Sudah Sempit Saja Susah Tidak Apa Karena Mereka Tidak Dicarinya Itu Kesenangan Di Dunia Ini Bukan Ini Dicarinya Yang Mereka Itu Adalah Kesenangan Bagaimana Berhampir Dengan Allah Dekat Kepada Allah Itulah Kesenangan Yang Hakiki Bila Seorang Itu Dia Senang Pasti Cenderung Kepada Hawa Napsunya Ikut Serta Betul Kan Seorang Ulama Tasawuf Seorang Ulama Tasawuf Mengirim Surat Menulis Surat Kepada Seorang Ulama Tasawuf Juga Yang Bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi Beliau Tuliskan Surat Apa Kata Beliau Mukaddimah Semoga Allah Tidak Merasakan Engkau Kelezatan Kelezatan Di Dalam Makanan Itu Ini Kalau Misalnya Ada Orang Menulis Surat Seperti Ini Bagi Orang Awam Tangkapannya Berbeda Tapi Seorang Ulama Sufi Dengan Kesufi Mereka Itu Berdagah Semoga Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah Tidak Merasakan Kepada Engkau Kelezatan Kelezatan Daripada Makanan Ya kan Ditangkap Dengan Ilmu Awam Tak Nyampe Tapi Ditangkap Dengan Makam Wali Dengan Makam Ma'ifat Ahli Ma'ifat Nyampe Dipahamkan Oleh Ulama Apa Maksud Daripada Surat Ini Yang Disampaikan Kepada Syekh Junaid Al-Bagdadi Syekh Junaid Al-Bagdadi Seorang Ulama Tasawuf Tinggi Panglima Tasawuf Kita Yang Kita Ikutin Beliau Ada Orang Ulama Tasawuf Begitu Tidak Menyampaikan Artinya Bila Engkau Merasakan Makanan Itu Makanan Makanan Nikmat Lezat Ibaratkan Seperti Itu Orang Arif Bilah Dengan Orang Awam Mereka Itu Apabila Merasakan Makanan Makanan Yang Lezat Adalah Mereka Ditakutkan Nanti Makanan Makanan Yang Lain Tidak Dapat Merasakan Paham Kira-kira Hah Paham 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 Baik Paham Yang kalamnya Tidak Paham Sudah Jelasin Seorang Ulama Tasawuf Besar Berkirim Surat Kepada Seorang Ulama Tasawuf Besar Bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi Beliau Tuliskan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Semoga Allah Tidak Merasakan Kepadamu Yaitu Kelezatan Kelezatan Dalam Kamu Memakan Dalam Isi Surat Itu Menunjukkan Apa Bahwasannya Engkau Jangan Merasa Dirimu Lapam Kamu Harus Merasakan Dirimu Susah Terus Jangan Kamu Merasa Gembira Tapi Kamu Harus Merasakan Sempit Terus Ulama Tasawuf Supi Mereka Tinggi Mereka Tidak Senang Kalau Ada Kedatangan Kegembiraan Itu Tidak Senang Mereka Itu Tanda Orang Arif Arif Bila Orang Ahli Marifat Kalau Dapat Mereka Susah Kalau Dapat Mereka Sakit Mereka Tak 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 Semoga Allah Jauhkan Kita Daripada Segala Mara Bahaya Amin Semoga Allah Jauhkan Kita Daripada Penyakit Amin Kalau Mereka Tidak Terkebalikannya Diberikan Sehat Mereka Mereka Tidak Minta Ya Allah Berikanlah Saya Sehat Bahkan Mereka Minta Sakit Mereka Sempit Itu Belum Sampai Kejangkau Kita Kenapa Saat Sempit Mereka Lebih dekat Dengan Allah Khusuknya Lebih Tinggi Dan Zikirnya Lebih Dalam Nah Ini Artinya Seperti Makanan Tadi Jika Kita Telah Mendapatkan Makanan Makanan Itu Sangat Lezatnya Sangat Lezatnya Makanan Enak Disuguhkan Kepada Kita Orang Yang Pengajian Pengajian Allah Datangkan Makanan Makanan Yang Sangat Lezat Kira Kira Pagi Ini Makanan Yang Lezat Apa Nasi Gurih Makanan Yang Paling Lezat Yang Kita Dapatkan Di Pagi Ini Diberikan Oleh Allah Terus Kira Kira Kalau Sudah Kita Diberikan Makanan Yang Sangat Lezatnya Kira Kira Nanti Setelah Selesai Makan Terus Datang Lagi Makanan Lezat Kira Kira Bisa Nggak Dia Fisi Bisa Sanggup Sanggup Alhamdulillah Bukan Saya Saya Tanya Balik Tanya Tanya Supaya Bisa Faham Maksudnya Kira Kira Makanan Yang Lezat Ini Kita Makan Terus Datang Makanan Lezat Lagi Kira Kira Kita Sanggup Tidak Tidak Sanggup Kenapa Karena Sudah Kehilangan Nafsu Kelezatan Itu Tadi Sudah Ilang Padahal Menurut Kita Wah Eh Nak Makanan Ini Padahal Makanan Ini Selera Kita Nafsu Kita Ingin Merasakan Artinya Apa Bila Seorang Itu Dia Sudah Diberikan Kesenangan Kelezatan Itu Tadi Dalam Dalam Nikmat Diberikan Oleh Allah Nanti Nikmat Lagi Nikmat Lagi Nikmat Besar Lagi Itu Lupa Kepada Allah Kenapa Karena Dia Sudah Diperturutkan Oleh Hawa Nafsunya Itu Maksud Daripada Tulisan Surat Itu Jadi Mereka Ini Orang Orang Arif Billah Ini Mereka Tak Tak Mau Datangnya Itu Kelapangan Terus Lupa Nanti Biar Mereka Ada Sempit Susah Susah Sempit Sempit Sedikit Itu Mereka Sedikit Dia Nanti Mereka Itu Tidak Akan Sanggup Berdiri Ketika Mereka Itu Dalam Batasan Batasan Adab Memperoleh Tentu Tentu Ayo Ketika Di Dalam Lapangan Bisikan Syaitan Datang Bisikan Syaitan Datang Udah Nikmatin Aja Kata Syaitan Nanti Ampunan Allah Luas Datang Syaitan Didatangkannya Ada Dalil Dalil Al-Quran Apa Dia Dalil Al-Quran Bila Engkau Dalam Maksiat Maka Allah Ampunannya Sangat Luas Nanti Engkau Maksiat Nanti Ampunan Allah Datang Lagi Udah Nikmatin Aja Itu Bisikan Syaitan Maka Maknanya Disitu Adalah Udu Dil Ajabi Nih Maknanya Adalah Batasan Batasan Adab Udah Disampai Diluar Daripada Batasan Tadi Yang Seperti Makanan Tadi Udah Dapat Makan Lezat Udah Dimakan Pakai Nambah Lagi Diberikan Lagi Rupanya Datang Lagi Makanan Yang Lebih Lezat Lagi Tak Terhabiskan Karena Dia Bukan Daripada Iaitu Kemarifat Tetapi Dia Sudah Nafsu Lari Nafsu Inilah Yang Ditakutkan Oleh Arab Jangan Sampai Mereka Itu Dapat Nikmat Tapi Nikmat Itu Lari Nafsu Mereka Itu Lebih Senang Diberikan Nukumat Takut Mereka Itu Dalam Satu Hari Ingat Allah Cuma Sedikit Zikirnya Cuma Sedikit Kalau Kita Orang Awal Lebih Sedikit Ingat Allah Banyak Ingat Nikmat Allah Makanya Buat Acara Terus Syukuran Terus Syukuran Bagi Orang Awal Ya Itu Bagus Itu Bagi Tapi Bagi Mereka Tidak Makanya Tidaklah Sama Kedudukan Orang Orang Awam Yang Sudah Tingkat Tinggi Khauf Dan Rojak Itu Tingkat Tinggi Orang Awam Orang Awam Yang Tinggi Itu Khauf Dan Rojak Tapi Menurut Orang Ahli Marifat Khauf Dan Rojak Paling Bawah Yang Paling Rendah Adalah Basat Dan Kobat Lapang Dan Bila Lulus Mereka Ini Naik Level Mereka Lagi Naik Level Tingkatannya Tingkat Tinggi Nah Itulah Yang Ditakuti Oleh Mereka Itu Pada Ketika Mereka Rujuk Atau Ketika Mereka Itu Kembali Kepadanya Dan Besar Kemungkinan Mereka Itu Akan Merasakan Napsu Napsu Yang Diberikan Oleh Allah Kepadanya Itu Ditakutnya Takutnya Terlena Dengan Napsu Tadi Dan Mereka Tidak Akan Bisa Merasakan Lagi Ibadah Contohnya Saja Misalkan Kita Saat Kita Berbuka Puasa Itu Makan Enak Semua Kita Lihat Itu Makanan Enak Enak Saat Kita Lapar Yang Diberikan Kita Enak Apa Saja Pun Makanan Yang Menurut Kita Enggak Selera Melihat Makanan Itu Jadi Selera Karena Yang Mengarahkan Itu Gembira Napsu Tapi Ketika Sudah Waktunya Berbuka Satu Pun Tak Habis Itu Semua Diberikan Minum Diberikan Makanan Yang Satu Sudah Kenyang Bila Diteruskan Makan Nikmat Allah Gak Bisa Lagi Dapat Nikmat Allah Gak Bisa Dapat Lagi Kenapa Solat Tak Sanggup Solat Maghrib Sudah Mulai Sedikit Itu Sudah Berat Kalau Kecuali Imannya Melangkah Ke Masjid Ketika Ditanya Ayah Ibu Gak Ke Masjid Di rumah Aje Itu Mulai Satu Bisikan Di rumah Aje Kan Solat Juga Padahal Dia Sudah Makan Diberikan Nikmat Oleh Allah Akhirnya Lupa Nanti Solat Terawih Kayak Gak Untuk Wani Nanti Solat Terawih Semangat Begitu Sepuluh Rakaat Mata Mulai Kabur Karena Napsunya Itu Udah Didulukannya Bagi Orang Arif Dia Tidak Mau Mereka Itu Lupa Kepada Allah Apalagi Nikmat Ibadah Nikmat Solat Itu Dia Berhadap Kepada Allah Itu Yang Paling Besar Nikmat Jangan Sampai Mereka Itu Bermenajat Kepada Allah Berdialat Kepada Allah Sehingga Mereka Itu Sulit Untuk Bermenajat Kepada Allah Dilantarankan Karena Dia Itu Perturutkan Awan Napsunya Ini Orang Arif Tidak Tidak Begitu Jadi Tidak Bukan Arif Bila Awan Kita Orang Tapi Bila Ada Orang Yang Demikian Kita Dapati Ambil Berkahnya Bertabaruk Kepada Mereka Minta Doa Kepada Mereka Karena Mereka Itu Dekat Dengan Allah Subhanahu Maka Adan Bertawasul Dengan Nama Mereka Jangan Sampailah Mereka Mereka Itu Mendatangkan Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Dan Tidur Mereka Tidak Tidur Tempat Tidur Yang Banyak Tidur Karena Tidur Itu Nikmat Mereka Itu Lebih Sedikit Tidur Mereka Lebih Sedikit Tidur Daripada Banyak Tidur Kalau Kita Bukan Sedikit Tidur Kalau Kita Tidak Banyak Tidur Artinya Sedikit Sedikit Tidur Sedikit Sedikit Tidur Orang Orang Yang Arif Billah Itu Mereka Itu Mereka Sedikit Tidur Dan Malam Berbuat Ibadah Kalau Yang Tidur Kita Berapa Jam Tapi Mereka Itu Bisa Tidur Berapa Jam Di Ibadah 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 Maka Berat Sulit Kecuali Orang Yang Khusus Dipilih Oleh Allah Makanya Disebutkan Ini Sebaris Di atas Ini Al-Arif Apabila Maka Mekhawas Segala Orang Arif Itu Bersalahan Dengan Orang Salik Masih ingat Ini Orang Salik Itu Orang Salik Orang Salik Ini Bagi Orang Awam Tinggi Orang Salik Bagi Orang Awam Tinggi Tapi Mereka Ini Punya Rasa Khauf Dan Roja Ini Orang Salik Orang Salik Memiliki Khauf Dan Roja Bagi Orang Awam Bagi Orang Awam Ini Tinggi Bagi Orang Awam Makanya Namanya Kitab Siru Salik Kan Tinggi Bagi Orang Awam Tinggi Tapi Bagi Orang Salik Yang Al-Basud Dan Al-Qobat Ini Tinggi Ini Tinggi Sagi Bagi Bagi Tinggi Siapa Mereka Arif Billah Berarti Ini Adalah Orang Yang Khusus Spesial Makomnya Tinggi Dan Mulia Orang Arif Billah Artinya Orang Ahli Ma'rifat Maka Oleh Kerana Itu Mereka Menjauhkan Diri Mereka Daripada Segala Nikmat Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Mereka Tidak Membawakan Satu Ketandingan Yang Mereka Tujud Itu Hanyalah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Demikian Dari Kalam Sheikh Ibnu Atta'illah Al-Askandari Ini Beliau Simpulkanlah Iaitu Kalamnya Al-Arifuna Itulah Itulah Sebabnya Al-Ita Sawuf Sangat Takut Dengan Adanya Sifat Bastu Itu Sifat Bastu Itu Mereka Sangat Takut Sifat Bastu Yang Dimiliki Orang Awam Mereka Senang Tapi Bagi Mereka Orang Arif Mereka Sangat Takut Takut Mereka Itu Akan Lupa Kepada Allah Takut Mereka Itu Akan Nikmat Nikmat Allah Tidak Dapat Lagi Mereka Biarlah Mereka Itu Dalam Kadaan Sempit Susah Dukacita Yang Mereka Peroleh Mungkin Itu Ajalah Kajian Kita Kalam Ini Saja Terlebih Dahulu Yang Bisa Kita Dapatkan Nanti Kita Sambungkan Kembali Tentang Masih Membahas Tentang Basat Dan Qobat Gembira Dan Sedih Bagaimana 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 Mereka Itu Al-Aribbillah 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 Iaitu Al-Qobat Qobat Itu Kenapa Sifat Qobat Itu Kenapa Mereka 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 Daripada Sifat Basat Itu Maka Nanti Di kalam Berikutnya Akan Disampaikan Oleh Syekh Ibn Ata'illah Al-Aribbillah Itulah Nanti akan Dijawab Oleh Syekh Ibn Ata'illah Kalam Berikutnya Semoga Dengan Demikian Kita bisa Dapat Mengambil Hikmah Hikmahnya Kita Mengambil Kalam Kalam Beliau Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Semoga Kita Mendapatkan Keberkahan Dari Orang-orang Arifbillah Yang Orang-orang Yang Sudah Sampai Ahli Marifat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Agak Sulit Bahasanya Agak Berat Tapi Saya Berusaha Untuk Menyampaikan Dengan Bahasa Kita Yang Apabila Mungkin Agak Sedikit Melewatin Daripada Bahasa Ini Karena Saya Faham Tapi Tak Menyampaikan Ini Bahasanya Halus Bahasanya Itu Adalah Bahasa Yang Butuh Nur Butuh Iaitu Dekat Bagi Orang Yang Terdindingkan Dengan Dunia Tidak Akan Masuk Pasti Nanti Bulat Balik Intinya Apa Jadi Inti Yang Bisa Saya Sampaikan Saja Intinya Perbedaan Orang Salik Dengan Orang Marifat Itu Jauh Berbeda Kalau Orang Salik Dia Masih Minta Kesenangan Nikmat Kepada Allah Tapi Kalau Orang Qobat Orang Yang Memiliki Sifat Sifat Ahli Marifat Mereka Tidak Minta Sifat Qobat Kalau Dapat Mereka Minta Sifat 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 Adalah Sifat Basat Sifat Basat Mereka Jauhkan Tapi Sifat Qobat Lebih baik Sempit Lebih baik Dia Qobat Daripada Sifat Basat Itu Sifat Yang Lapan InsyaAllah Kita akan Lanjutkan Kembali Bagaimana Itu Basat Kok Bisa Menyambung Kepada Nafsu Nafsu Itu InsyaAllah